Perkembangan situasi terkini konflik Rusia-Ukraina yang dideklarasikan pada Kamis, 24 Februari 2022 mengharuskan pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah strategis untuk mengamankan warganya. Saat ini terdapat sekitar 140 warga negara Indonesia di Ukraina. Meski dilaporkan dalam status aman, tidak menutup kemungkinan konflik antar Rusia dan Ukraina semakin memburuk dan mengancam keselamatan. Jika benar terjadi, maka kontingensi evakuasi WNI perlu disiapkan. Mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah menyiapkan langkah dari perspektif tugas keimigrasian guna mempermudah akses lalu lintas WNI di berbagai perbatasan internasional. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM, Andap Budi Revianto dalam kesempatannya saat dikonfirmasi di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Andap menjelaskan, dalam situasi kontingensi, paspor bisa rusak, hilang, atau tertinggal karena kedaruratan. Dalam kondisi tersebut, ujar Andap, imigrasi nanti akan mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor sebagai pengganti paspor. Andap kemudian menjelaskan bahwa SPLP hanya bisa berlaku untuk sekali jalan. Setelah kembali ke Indonesia, WNI pemegang SPLP harus mengurus kembali penggantian paspornya yang hilang atau rusak dalam keadaan kontingensi. Menurut Andap, rencana ini merupakan wujud kepedulian pemerintah melalui Kemenkum HAM akan perlindungan terhadap WNI dimanapun berada, dan berapapun jumlahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!